Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Nasib dan Hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai pantangan orang berdagang menurut Kitab Primbon Dua Negara. Setiap orang yang berdagang, pastilah menginginkan barang dagangannya laris manis laku terjual sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang maksimal. Hal ini tidak terlepas dari perhatian para leluhur, sehingga mereka mempelajari dan melakukan penelitian selama puluhan bahkan ratusan tahun, mengenai cara-cara agar barang dagangan bisa laris manis laku terjual. Uniknya, perumusan ilmu dagang yang berupa larangan dan nasihat ini tidak hanya dapat ditemukan di Kitab Primbon Jawa saja, namun juga ditemukan di Kitab Primbon Negara atau bangsa lain dalam hal ini adalah bangsa Cina kuno, yaitu dalam Kitab Feng Shui-nya. Berikut ini akan kita bahas mengenai larangan ataupun pantangan orang berdagang, baik menurut Kitab Feng Shui maupun Kitab Primbon Jawa. Pantangan orang berdagang dalam ilmu Kitab Feng Shui, lebih menitik beratkan pada pengaturan aliran dan keseimbangan energi di suatu warung atau tempat usaha, sehingga jika dapat tercapai keselarasan energi, diharapkan usaha di tempat tersebut akan bisa ramai pembeli. Pantangan dalam berdagang menurut ilmu Primbon Cina kuno atau Feng Shui yang pertama adalah jangan ada keran yang bocor di tempat usaha tersebut. Menurut Kitab Primbon Cina, keran yang bocor atau merembes dan menetes airnya merupakan tanda yang tidak baik, pasalnya, dipercaya hal itu adalah gambaran rezeki yang akan diperoleh di tempat usaha tersebut, yaitu akan selalu habis terbuang sia-sia. Pastikan juga di dalam tempat usaha tidak boleh ada aliran air atau pipa air yang tersumbat. Menurut ilmu Feng Shui, hal itu dapat menyebabkan sumbatan energi yang menyebabkan kekacauan yin dan yang, sehingga mengakibatkan tempat usaha tersebut sepi. Masih berhubungan dengan air? Menurut Primbon Cina, jangan biarkan tempat penampungan air menjadi kosong atau terisi hanya setengah bahkan seperempat. Isilah sampai penuh dari semua tempat penampungan air, agar rezeki yang datang di tempat usaha tersebut selalu penuh dan maksimal. Pantangan orang berdagang menurut Primbon Cina yang kedua, adalah jangan biarkan ada pintu lain yang terletak dalam satu garis lurus dengan pintu utama. Lokasi pintu yang demikian ini, akan menyebabkan rezeki yang masuk ke dalam tempat usaha akan langsung keluar lagi, yang dipercaya akan mengakibatkan pemilik toko menjadi boros serta rezekinya akan habis sia-sia. Pantangan orang berdagang menurut Kitab Primbon Cina atau Feng Shui yang ketiga adalah hindarilah tempat usaha yang berlokasi di tusuk sate. Lokasi warung atau toko yang seperti pada gambar, akan mengakibatkan energi yang masuk ke dalam tempat usaha menjadi terlalu cepat dan kuat. Hal ini justru sangat merugikan usaha kita karena akan merusak segala keseimbangan yang sudah ada. Energi yang masuk di tempat semacam tersebut, akan membawa sifat penghancur, yang menyebabkan kesialan, sepi pembeli, dan kesakitan. Lokasi tusuk sate juga sangat rawan dengan kecelakaan, bisa saja akan ada kendaraan yang mengalami remblong, di mana akan langsung menabrak bangunan di lokasi tusuk sate tersebut. Hal ini juga akan membahayakan para pembeli yang sedang mampir. Pantangan orang berdagang menurut ilmu Feng Shui berikutnya, khusus ditujukan untuk Anda yang berdagang berupa warung makan atau restoran. Jangan menempatkan benda yang mengandung unsur api bersebelahan dengan unsur air, seperti kompor tidak boleh bersebelahan dengan kulkas atau dispenser galon mineral. Hal itu akan menyebabkan benturan energi yang saling berlawanan dan merusak satu sama lain. Jika hal ini terjadi dan tetap dibiarkan, akan menyebabkan terganggunya keseimbangan energi di warung tersebut. Akibatnya bisa sepi dari pelanggan. Yang harus diperhatikan lainnya adalah letak daripada dapur produksi. Jangan memposisikan kompor menghadap jalan utama, sehingga ketika Anda memasak makanan menggunakan spatula atau sutil, seolah-olah Anda seperti membuang makanan tersebut ke arah jalan. Pantangan orang berdagang menurut kitab Primbon China yang kelima, adalah jangan menempatkan tanaman berduri di depan atau di dekat pintu masuk utama. Sebaiknya hindari segala sesuatu yang bersifat tajam yang lokasinya di depan atau di dekat pintu masuk, di mana selain tanaman berduri adalah pagar yang runcing, kawat berduri, batu-batu hias yang berbentuk tajam, dan lain-lain. Benda-benda tajam di depan tempat usaha tersebut, akan mendistorsi dan merobek energi positif yang akan masuk menjadi energi liar yang negatif, di mana akan bisa menyebabkan usaha sepi dari pembeli. Kemudian pembahasan yang kedua, adalah tentang pantangan atau larangan orang berdagang menurut kitab Primbon Jawa dan kearifan lokal. Pantangan orang berdagang versi Primbon Jawa ataupun kearifan lokal ini, lebih berpusat mengenai keseimbangan antara hubungan spiritual manusia dengan sesamanya dan juga alam semesta. Pantangan orang berdagang menurut kitab Primbon Jawa yang pertama adalah jangan melewati rumah orang yang sedang berkabung. Hal ini dipercaya akan menyebabkan tempat usaha Anda menjadi sepi, karena ketika Anda melewati rumah yang sedang berkabung, secara tidak sadar, Anda akan membawa energi-energi dukacita yang bersifat negatif ke tempat usaha Anda. Masyarakat Jawa sering menyebutnya dengan ketempelan sawan, yaitu entitas yang bersifat negatif, di mana akan sangat merugikan jika sampai terbawa ke warung atau toko Anda, dan bahkan menjadikannya sebagai rumah barunya. Jika tidak ada jalan lain selain melewati tempat tersebut, ada beberapa solusi, yang pertama tentu saja berdoa, dan kedua adalah dengan membawa sedikit delingo bengle, atau bisa juga jahe yang ditaruh di kantong Anda, namun harus diingat, untuk membuangnya sebelum sampai di tempat usaha. Pantangan orang berdagang menurut Primbon Jawa yang kedua adalah jangan mengusir pengemis. Pengemis di sini tentunya bukan pengemis langganan di kawasan tersebut, namun pengemis yang ketika Anda melihatnya, kata hati Anda akan memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang janggal pada pengemis tersebut. Hal ini disebabkan karena pada beberapa kasus, pengemis itu adalah jelmaan malaikat yang sedang menguji seberapa besar Anda mau berbagi dengan sesama. Pantangan orang berdagang menurut Kitab Primbon Jawa yang ketiga adalah jangan meludah di depan tempat usaha Anda. Selain terlihat menjijikan dan tidak higienis sehingga membuat pembeli merasa tidak nyaman untuk mampir, air ludah kita juga akan menjauhkan energi positif yang akan datang. Pantangan orang berdagang menurut Primbon Jawa yang ketiga adalah jangan gunakan uang hasil jualan yang pertama untuk kembalian ataupun hal apapun, melainkan simpanlah sampai waktunya tempat usaha tutup. Ada pula yang kemudian memakai uang tersebut untuk mengundang energi positif atau energi kekayaan lainnya, caranya yaitu dengan mengkibas-kibaskan uang itu di atas dagangan-dagangan yang lain. Kearifan lokal mempercayai bahwa ru uang yang ada pada uang hasil transaksi pertama, akan dapat memanggil teman-temannya, sehingga akan banyak uang yang datang dan masuk ke kantong kita. Pantangan orang dalam berdagang yang keempat menurut Kitab Primbon Jawa adalah jangan berbicara negatif di tempat usaha. Berbicara negatif di sini, contohnya adalah menjelekkan barang dagangan orang lain ataupun hal-hal negatif lainnya. Ingatlah bahwa ketika manusia mengeluarkan energi negatif, maka yang akan datang juga lah energi yang sifatnya negatif. Selanjutnya pantangan orang berdagang menurut Kitab Primbon Jawa yang kelima, adalah jangan memberi hutang kepada orang lain sebelum ada barang dagangan yang laku. Jika pada transaksi pertama Anda sudah membiarkan orang lain berhutang, maka sepanjang hari itu akan banyak transaksi yang sifatnya akan dihutang. Tentunya hal ini akan merepotkan Anda untuk mengelola uang putaran modal. Ingatlah bahwa mereka yang berhutang selalu lebih galak daripada kita yang memberikan hutang, dan jika perputaran modal sudah macet, maka ujung-ujungnya adalah kebangkrutan. Pantangan orang berdagang menurut Primbon Jawa dan kearifan lokal yang keenam adalah jangan mengucapkan sumpah palsu. Banyak pedagang yang seringkali bersumpah bahwa barang dagangannya asli, lebih murah, ataupun lebih awet dan lain-lain. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Pedagang yang seperti ini, secara tidak langsung dan perlahan akan mematikan dagangannya sendiri. Tapi, sumpah palsu yang mereka ucapkan akan membuat usaha dan rezekinya tidak berkah sehingga akan mudah jatuh dan bangkrut. Larangan orang berdagang menurut Primbon Jawa yang ketujuh, adalah jangan membuka tempat usaha melebihi jam buka yang sudah ditetapkan. Anda pasti familiar dengan nasehat Jawa yang berbunyi, ojo tangi awan-awan, mundak rezeki ne di totol pitik. Nasehat itu, juga mengingatkan agar kita selalu on time atau tidak boleh telat dalam membuka warung atau toko, agar supaya, pelanggan kita tidak kecewa dan berhenti membeli di tempat kita. Larangan orang berdagang menurut Primbon Jawa yang kedelapan adalah jangan berdagang atau membangun tempat usaha di lokasi bekas kuburan. Jangan tergiur oleh lokasi yang strategis atau harga jual tanah yang murah selama tanah tersebut pernah dipakai untuk kuburan. Tanah kuburan yang sudah banyak sekali menyerap energi duka cita, tangis, dan kesedihan, akan sangat berdampak negatif terhadap bisnis Anda. Bahkan energi negatif yang begitu kuat dan besar di tempat tersebut, bisa memanifestasikan dirinya menjadi sosok-sosok penampakan yang tentunya sangat merugikan terhadap tempat usaha kita. Pantangan orang berdagang menurut kitab Primbon Jawa yang kesembilan adalah jangan membelakangi barang dagangan kita. Pantangan ini, sebenarnya hanyalah kiasan yang dipakai orang zaman dahulu untuk menggambarkan bahwa kita harus percaya diri dan siap-siaga dalam menjual dan menyambut para pembeli. Ketika para konsumen disambut dengan hangat dan memperoleh layanan yang baik dari para karyawan atau pemilik usaha, mereka akan puas bahkan bisa menjadi pelanggan tetap. Wajah yang berseri ketika melayani pembeli, juga bisa mendatangkan energi positif yang berimbas pada banyaknya uang yang masuk ke meja kasir Anda. Pantangan yang ke-10 atau yang terakhir dari orang berdagang menurut kitab Primbon, adalah waspada jika ada orang yang mondar-mandir di depan tempat usaha Anda. Jika Anda melihat seseorang yang berjalan mondar-mandir sambil mulutnya komat kamit ataupun sambil menggenggam sesuatu, maka panggilah orang itu. Ajaklah orang tersebut untuk duduk, kemudian berikan makan dan minum kepadanya, dengan catatan bukan makanan dan minuman dari dagangan Anda. Jika orang tersebut ingin menjahati tempat usaha kita, maka dengan memberinya makan dan minum akan menggagalkan ritualnya. Namun jika orang itu menolak, bahkan kemudian pergi, maka kita harus bersiap dengan cara menaburkan garam krosok ataupun air cucian beras di depan warung untuk menangkal ritual guna-guna orang tersebut. Disebutkan juga ada larangan untuk tidak memberikan garam kepada orang yang meminta sebelum ada barang dagangan kita yang laku, karena jika dilanggar, dipercaya hal itu akan memberikan kesialan dalam bekerja sepanjang hari. Demikianlah 15 pantangan orang berdagang menurut Kitab Primbon Dua Negara. Semoga dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Sebagai penutup, admin doakan terutama bagi Anda yang bekerja sebagai pedagang. Semoga rezeki Anda semakin dilimpahkan, dan semoga kerja keras Anda akan selalu membawa hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!